Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi semuanya Kita lanjutkan materi kita yuk Hari ini kita akan bahas yaitu tentang biaya penggunaan modal atau cost of capital Jadi nama lain daripada biaya penggunaan modal adalah cost of capital Apa ya cost of capital itu? Itu cost of capital, biaya berarti di sana berkaitan dengan biaya Biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan berkaitan dengan sumber pendanaan yang dicari Ini sama juga analognya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang berbiaya Ada ketika kita membeli misalnya Apa yang kita beli? Yang kita beli misalnya air mineral Misalnya yang kita beli di sebuah toko atau dimanapun kita membeli Pasti di sana ada biayanya Biaya itu sebesar dengan yang kita inginkan, yang kita butuhkan Butuhnya air mineral ukuran berapa? Apakah 200 ml atau 500 atau 600 atau 2000 atau berapapun Nah di sana nanti sudah ada tertera harganya Nah sama juga di sini dengan cost of capital Jadi cost of capital itu adalah besarnya biaya yang real Yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam rangka biaya itu dikeluarkan untuk memperoleh sumber dana Jadi perusahaan ingin mendapatkan dana tapi juga harus siap konsekuensi biaya yang harus dibayarkan Nah di sana sumber-sumber pendanaan yang bisa dicari oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan sumber dana itu meliputi apa saja Nah di sini kembali lagi karena kita fokusnya di materi ini adalah mencari sumber pendanaan Raising of fund Kalau kita melihat di neraca letaknya di sisi pasifa berarti di sana yang kita lihat adalah sisi liabilitas dan ekuitas Nah lagi-lagi sumber pendanaan di sana Nah jenisnya apa saja? Jenis yang pertama adalah hutang jangka pendek Kemudian yang kedua adalah hutang jangka panjang Kemudian saham preferen Kemudian labai yang ditahan Dan sumber pendanaan yang lainnya adalah emisi saham baru biasa Kenapa di sini ketika kita bicara hutang jangka pendek termasuk bagian daripada sumber pendanaan yang berbiaya? Ya karena hutang itu sendiri pasti akan berbalik atau istilahnya di sana itu harus ada biaya yang ditanggung oleh para debitur Ditanggung oleh maaf oleh para kreditur Nah sehingga di sana ketika kita bicara berapa sih banyaknya berapa ya Banyaknya berapa ya kalau saya pinjam 1 juta nanti Atau bahasa lainnya yang sering ditemukenali adalah bunga Nah bunga itu adalah yang dikatakan di sini merupakan cost of capital Besarannya berbeda-beda Biasanya mengikuti suku bunga yang berlaku di negara tersebut Next-nya berapa gitu Di Indonesia umumnya kurang lebih 7% dan seterusnya Nah sehingga kenapa hutang itu harus berbiaya Karena kita mau minjam Nah biaya pinjam uang itulah yang disebut sebenarnya di sini sebagai cost of capital Apakah sumber pendanaan itu hanya dari hutang? Tidak Di sana juga bisa kita dapatkan dari saham Seperti sudah kita bahas sebelumnya bahwa saham itu ada saham biasa Dan ada saham preferen Nah ketika kita bicara saham preferen berarti saham itu yang mengeluarkan Atau yang berinvestasi di sana itu adalah para pemilih owners dan CEO Kemudian yang berikutnya di sana adalah laba yang ditahan Mengapa kok laba yang ditahan itu bisa menjadi sumber pendanaan? Dan klausulnya adalah ketika investor berinvestasi dalam sebuah perusahaan Di akhir periodenya di sana ketika telah jatuh tempo Itu akan menerima informasi Nah informasi yang diterima itu apa? Berkaitan dengan pembagian hasil usaha Nah hasil usaha di sana itu harapannya adalah untung Nah ketika untung itu akan diterima oleh para investor Perusahaan bisa melakukan dua hal Yang pertama keuntungan dari saham investasi yang dilakukan itu namanya adalah dividend Nah dividend itu bisa dibagikan ke para investor Langkah yang pertama Langkah yang kedua perusahaan bisa menawarkan kepada para investor Agar laba yang dibagikan itu tidak dibagikan Bukan tidak dibagikan tidak akan dikasihkan Tetapi ditahan akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pengembangan operasionalnya Nah pengembangan itu apa saja ya Nah pengembangan ini bisa dilakukan dengan melakukan merger Bisa dengan melakukan akuisisi Bisa dengan mendirikan perusahaan baru Nah nanti akan kita bahas berbagai macam cara perusahaan melakukan pengembangan itu pada materi yang lain Nah fokus kita hari ini adalah cost of capitalnya dulu Nah sehingga kenapa ketika perusahaan ingin mendapatkan sumber dana itu Bisa digali bisa diperoleh salah satunya dengan melakukan tindakan laba Atau dividennya tidak dibagikan untuk sementara waktu Atau dalam istilah di manajemen keuangan di akutansi itu adalah laba yang ditahan Kemudian yang berikutnya adalah emisi saham baru biasa Emisi itu adalah penerbitan Penerbitan saham baru biasa Jadi saham yang sudah ada Kemudian oleh perusahaan di sana ingin ditambah Misalnya semula sudah terbit oleh perusahaan tersebut 5 juta lembar Karena di sana ternyata minat investor itu sangat tinggi Akhirnya lembar saham di sebuah perusahaan akan ditambah Nah penambahan jumlah lembar saham dari saham yang telah beredar itulah Yang dikatakan sebagai emisi saham baru biasa Mengapa kok saham baru biasa ya? Bukan saham preferen Karena kalau saham preferen Pemiliknya terbatas Pemegangnya terbatas Terbatas kepada siapa saja Terbatasnya adalah hanya yang boleh memiliki Itu adalah owners dan CEO Tapi kalau saham biasa Boleh dimiliki oleh masyarakat umum Sehingga yang mudah Lebih mudah untuk mendapatkan penghimpunan dana di sana Dan biasanya kalau perusahaan sudah menunjukkan Hasil yang positif Labah besar Masyarakat akan sangat tertarik untuk ikut berinvestasi Nah sehingga yang bisa ditambah Sewaktu-waktu di sana Itu adalah yang lebih mudah Itu adalah saham biasa Bukan saham preferen Karena ketika saham preferen ditambah Masyarakat umum tidak bisa masuk Yang bisa memiliki di sana Hanyalah owners dan CEO Nah sekarang Apa saja sih komponen biaya utang Jadi fokus kita biaya di sini Komponennya meliputi apa saja Komponen yang pertama Itu adalah biaya setelah pajak dari utang baru Istilahnya di sini notasinya adalah KD x 1 min T KD itu cost of debt Biaya dari utang Dikalikan 1 min T Dimana T itu adalah utang baru Biaya utang baru di sini Itu adalah X x 1 min T T nya tarif pajak marginal Sehingga di sini Komponen-komponen dari biaya utang itu Kalau kita rinci Itu ada biaya utang baru Kemudian ada tarif pajak marginal Kemudian komponen biaya saham preferen Apa? Saham pun juga berbiaya Siapa nanti yang akan bayar biaya Yang akan membayar biayanya adalah Perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut Nah di sini Biaya saham preferen adalah Dividend saham preferen Laba yang ditahan dari saham preferen Dibagi harga penerbitan bersih Sehingga di sana Ketika kita ingin tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan Ketika kita menerbitkan saham preferen Biaya yang dikeluarkan adalah Dividendnya Dividendnya saham preferen itu berapa Dibagi harga penerbitan bersih Kemudian Kalau tadi Kita mengenal adanya biaya setelah Pajak dari utang baru Nah di sini ada biaya utang Sesudah pajak Biaya utang sebelum pajak Asalnya ya Asal dari biaya utang Sesudah pajak itu adalah Biaya utang sebelum pajak Dikalikan 1,0 min tingkat pajak Sehingga ketika Biaya utang sebelum pajak Misalnya biayanya di sana adalah 10% Dari Pajak yang Dikeluarkan Kali 1,0 min tingkat pajak Tingkat pajaknya berapa Nah tingkat pajaknya di sana Tergantung dari pajak yang dibayarkan Kalau tadi adalah saham preferen Sekarang Biaya ekuitas saham biasa Biaya ekuitas saham biasa di sini Meliputi Yaitu biaya laba yang ditahan Atau dividen tadi Selama perusahaan memiliki Laba yang ditahan Penekannya di situ Biaya laba ditahan Selama perusahaan memiliki laba yang ditahan Kalau tidak ada laba yang ditahan Ya perusahaan tidak perlu Mengeluarkan biaya laba yang ditahan Jadi ini hanya akan dikeluarkan Ketika perusahaan di sana Itu memiliki laba yang ditahan Tetapi di sini Ada tetapinya Apa itu? Tetapi Ekuitas akan menjadi Biaya saham biasa baru Setelah perusahaan kehabisan Atau memang laba yang ditahan di sana Sudah tidak ada lagi Misalnya di sini kehabisan Biaya ekuitas Kodenya adalah KS Cost of Equity Atau KE sama saja S itu ekuitas S-nya saham ya Kemudian KE itu adalah Ekuiti sama Kemudian Kalau di atasnya kita Membahas tentang biaya laba yang ditahan Nah di sini Biaya yang ditahan itu yang bagaimana sih? Ketika perusahaan Ingin mendapatkan sumber pendanaan Sementara sumber pendanaan yang Diharapkan itu adalah Dari Menerbitkan Atau menjual saham Berarti Nanti ada kemungkinan Saham-saham itu Ketika kita bagikan labanya Perusahaan bisa Meminta Agar para Investor Menangguhkan Untuk mengambil Labanya Nah disitulah Akan muncul biaya Yang harus dikeluarkan oleh perusahaan Yang harus Ditanggung oleh perusahaan Karena laba yang seharusnya Dibagikan kepada investor Tapi oleh perusahaan Dipinjam terlebih dahulu Istilahnya Atau disini Ditahan Nah sehingga Nanti ketika Mengembalikan Otomatis Tidak sebesar Dividend yang sudah ditetapkan Tapi plus Biaya laba yang ditahan Nah disini Pendekatan yang digunakan Itu adalah Pendekatan yang pertama Yaitu CAPM Apa itu CAPM? CAPM itu adalah Cost Capital Pricing Model Nah Pendekatan hasil Obligasi Plus Premi Risiko Nah disini Pendekatan tersebut Juga bisa kita Cari Dengan Pendekatan hasil Dividend Plus tingkat pertumbuhan Atau Dividend Cost Of Frick Nah itu Nah sekarang Yang harus kita ketahui CAPM itu sendiri Pendekatannya bagaimana ya Nah pendekatan CAPM disini Adalah KS KS tadi apa? KS adalah Cost of Equitas Cost of Saham S nya itu Yaitu sebesar KRF Plus KM Min KRF Kali BI Nah Di depan tadi sudah Dijelaskan bahwa ketika kita bicara CAPM Berarti disana kita harus tahu Cost Daripada RF Nah disini Apa itu ya KRF Apa itu ya KM Apa itu ya BI Nah disini yang dimaksudkan dengan KRF Itu adalah Cost Daripada Ketika perusahaan itu Harus menanggung Resiko Resiko dari Apa Ketika kita Menjual Saham Nah sehingga Dikatakan Mengestimasi beta Perusahaan Apa itu beta? Beta itu adalah tingkat kerugian Caranya Dengan bagaimana Mengalihkan dengan Premi resiko Pasar Untuk menentukan Premi resiko Perusahaan Nah sehingga Kalau kita Urai Rumus itu KS sama dengan KRF Plus KM Dikurangi KRF KRF itu Cost of Risk Free Jadi disana adalah Berapa tingkat Daripada Resiko Yang harus ditanggung oleh Perusahaan KM itu adalah Cost of Market Kemudian BI itu adalah Beta Kemungkinan Tingkat Penyimpangan Dari yang Sudah kita Lakukan Jadi Perusahaan itu Penyimpangannya Apa? Ketika rugi Ketika jualan Tidak laku Itu penyimpangan Seharusnya laku ini Roti ini enak Tapi kenapa ya Kok pada tidak tertarik Dengan roti kita Misalnya gitu Nah itu yang dikatakan Disini beta Penyimpangan Seharusnya dengan Test seperti itu Masyarakat suka Dengan roti itu Tapi kenapa Enggak mau Nah itu yang harus Dievaluasi Oh ternyata Kemasannya kurang menarik Oh ternyata Harganya terlalu mahal Oh ternyata Roti tersebut Kurang Tahan lama Nah seperti itu Nah sehingga Yang harus dilakukan Oleh para Investor Ketika akan Berinvestasi Atau perusahaan Yang akan mencari Sumber pendanaan Bisa menggunakan Salah satunya Disini Dengan menggunakan Pendekatan CAPM Hal yang lain Yang bisa dilakukan Apa Setelah mengalihkan Dengan premi resiko Pasar Untuk menentukan Premi resiko Perusahaan Yaitu Dengan menambah Menambah Premi resiko Perusahaan Dengan suku bunga Bebas resiko Untuk memperoleh Biaya Laba Ditahan Perusahaan Menambah Premi resiko Berarti apa Perusahaan Berarti Membeli Membeli Apa Membeli Polis Polis Yang dikeluarkan Oleh perusahaan Asuransi Sehingga Dikatakan Disitu Menambah Premi Premi Daripada Tanggungan Yang bisa Maaf Resiko Kerugian Yang bisa Dialihkan Ke perusahaan Lain Yaitu Perusahaan Lain Yang dimaksudkan Disini Salah satunya Adalah Perusahaan Asuransi Dengan Suku Bunga Bebas Resiko Apa Ada Suku Bunga Bebas Resiko Ada Artinya Apa Suku Bunga Bebas Resiko Itu Adalah Suku Bunga Yang Flat Yang Tidak Naik Turun Mengikuti Kenaikan Penurunan Suku Bunga Yang Ada Di Suatu Negara Seperti Itu Kemudian Pendekatan Yang Berikutnya Tadi Yang Pertama CAPM Kemudian Yang Berikutnya Dijf Discounted Cash Flow Apa Rumusnya Apa Variable Variable Yang Ada Di Dalamnya DCF Disini Yang Digunakan Untuk Mencari Cost of Equity Biaya Sahamnya Yaitu D1 Dividend Tahun Pertama Dibagi P0 Plus G Apa Apa Itu Yang Dimaksudkan Disini Dengan D1 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 Dividend Kemudian P P0 Yaitu Harga Dividend Di tahun Ke 0 Plus Pertumbuhan Growth of Corporate G nya Itu Adalah Growth Sehingga Disana Ketika Kita Melakukan Penghitungan Berapa Cost of Daripada Biaya Yang Harus Dikeluarkan Perusahaan Disini Dengan Menggunakan Pendekatan DCF Berarti Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Harus Mencari Harga Dividend Di tahun Pertama Tersebut Berapa Kemudian Pertumbuhan Yang Diharapkan Oleh Perusahaan Berapa Di Lian Pihak Hasil Dividend Yang Diharapkan Juga Berapa Nah Semua Itu Harus Diketahui Kemudian Hal Lain Juga Yang Harus Kita Ketahui Disini Adalah Pendekatan Hasil Obligasi Plus Premi Risiko Ketika Kita Bicara Pendekatan Hasil Obligasi Plus Premi Risiko Berarti Disini Menggabungkan Dua Hal Apa Itu Antara Obligasi Dengan Asuransi Kita Sudah Tahu Obligasi Itu Adalah Surat Pernyataan Hutang Berarti Yang Membuat Pernyataan Ini Adalah Perusahaan Yang Ingin Hutang Nah Untuk Mendapatkan Sumber Pendanaan Perusahaan Bisa Menggunakan Pendekatan Ini Yaitu Dari Hasil Obligasi Plus Premi Risiko Maksudnya Bagaimana Ketika Perusahaan Merbitkan Obligasi Perusahaan 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 Juga Harus Berhitung Dengan Risiko Kemungkinan Tidak Bisa Bayar Obligasi Maka Salah Satu Jaminan Salah Satu Yang Bisa Dilakukan Perusahaan Untuk Meminimasi Untuk Mengurangi Tingkat Kerugian Yang Akan Diderita Oleh Para Investor Perusahaan Penerbit Obligasi Sebisa Mungkin Menghitung Tingkat Risiko Tersebut Menghitung Bukan Hanya Dihitung Angkanya Berapa Tetapi Dengan Meng-cover Nah Peng-coveran Itu Dilakukan Dengan Apa Dengan Banyak Hal Dengan Aset Yang Dijaminkan Dengan Membayar Premi Asuransi Nah Makanya Disitu Plus Premi Risiko Maksudnya Risiko-risiko Nanti Terutama Risiko Terbesarnya Adalah Utang Yang Tak Terbayar Itu Harus Sudah Ada Solusinya Nah Disini Berapa Premi Risiko Yang Harus Disediakan Nah Disini Dikatakan Mencaratkan Penambahan Premi Risiko Dari Tiga Menjadi Lima Poin Presentasi Pada Suku Bunga Utang Jangka Panjang Perusahaan Artinya Apa Bahwa Premi Risiko Itu Atau Asuransi 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 Realnya Pelaksanaannya Itu Adalah Asuransi Mengikuti Salah Satu Produk Asuransi Yang Berkaitan Dengan Kerugian Yang Akan Diteritakan Oleh Investor Itulah Yang Dimaksudkan Disini Dinaikkan Disana Semula Kita Hanya Meng-cover Berapa Persen Dari Total Kerugian Dinaikkan Tiga Sampai Lima Persen Nah Disini Rumusnya Adalah Hasil Obligasi RP Itu Risk Premium Risk Premi Nah Hasil Obligasinya Berapa Hasil Obligasi Itu Adalah Kesepakatan Yang Ditapkan Antara Perusahaan Dengan Investor Kemudian Yang Berikutnya Adalah Biaya Ekuitas Saham Biasa Baru Di Awal Sudah Dikatakan Bahwa Salah Satu Cara Perusahaan Untuk Mendapatkan Sumber Pendanaan Adalah Menerbitkan Saham Baru Saham Baru Ini Bukan Saham Yang EPO Initial Public Offering Yang Benar-benar Baru Terbit Pertama Kali Bukan Tetapi Disini Adalah Saham Baru Yang Diterbitkan Karena Sudah Ada Saham Sebelumnya Sehingga Disana Yang Harus Kita Dapati Variable Variable Adalah Harga Harga Saham Pertama Kali Dikurangi Dengan Beban Flotasi Hasil Dividend Berdasarkan Harga Yang Secara Aktual Akan Diterima Perusahaan Atau Rumusnya Disana Cost F Equitas Adalah D1 D1 Itu Adalah Harga Saham Pertama Kali Kemudian Disana Adanya Harga Yang Diterapkan Oleh Perusahaan P0 Kemudian 1 Min F F Nya Itu Biaya Flotasi Flotasi Kemudian Plus Growth Pertumbuhan Artinya Apa Bahwa Biaya Equitas Yang Dikeluarkan Perusahaan Itu Asalnya Adalah Dari Harga Saham Pertama Kali Terbit Berapa Dulu Biayanya Kemudian Setelah Itu Juga Harus Diketahui Harga Yang Diinginkan Perusahaan Itu Berapa Press Off Ketika Launching Kemudian Votasinya Berapa Lama Nilai Perusahaan Sudah Berapa Growth Nah Itu Nah Disini Ada Yang Bisa Teman-teman Kerjakan PTX Utang Wessel Sebesar 100.000 Rupiah Dengan Bunga 15% Pertahun Dengan Masa Perjanjian Satu Tahun Berapakah Biaya Modalnya Yang Ditanyakan Biaya Modal Cost Of Capital Nah Di Awal Sudah Kita Ketahui Bahwa Cost Of Capital Itu Asalnya Adalah Dari Tingkat Bunga Kali Biaya Utang Biaya Utangnya Berapa Bunganya Jadi Biaya Utang Itu Bunga 15% Utangnya Berapa 100 Berarti 100.000 Kali 15% Berapa 15.000 Atau 15% Dari 100.000 Berapa 15.000 Berarti Itu Dibagi 85.000 Asalnya Dari Mana Utang Wessel Tadi Atau Total Utang Dikurangi Dengan Cost Of Capital Tadi Biaya Utang Atau Bunganya Bunganya Tadi Berapa Bunganya Tadi Kan 15.000 100.000 Dikurangi 15.000 Berarti Berapa 85.000 Sehingga Kan Ketemu Biaya Modal Disana 15.000 Dibagi 85.000 Hasilnya 17.000 17,65% Nah Ini adalah Cost Of Capital Dimana Disana Perusahaan Melakukan Utang Jangka Pendek Yang Jenisnya Adalah Utang Wessel Dengan Tingkat Bunga 15% Masa Jatuh Temponya Adalah Satu Tahun Contohnya Seperti Itu Kemudian Ada Lagi Contoh Yang Lainnya Disini Kemudian Perusahaan Mengeluarkan Obligasi Cerita Lanjutan Dengan Harga Nominal Perlembar 10.000 Yang Mempunyai Umur 10 Tahun Hasil Penjualan Obligasi Neto Yang Diterima Sebesar 9.700 Berarti Kalau Harga Nominalnya Tadi Dikeluarkan 10.000 Tapi Diterimanya Disana 9.700 Berarti Apa itu Artinya Lebih tinggi Lebih rendah Atau sama Lebih Rendah Kalau Lebih rendah Istilahnya Apa Kalau Lebih rendah Daripada Harga Yang Ditetapkan Oleh Perusahaan Berarti Disana Kita Kita Harus Tahu Kenapa Obligasi Kita Kita Tepungan 10.000 Tapi Kok Cuma Dibeli 9.700 Itu Harus Dikevaluasi Nah Bunga Tukupon Obligasi Pertahunnya 4% Berapa Besarnya Biaya Obligasi Tersebut Nah Yang Harus Kita Lakukan Disana Adalah Mencari Dulu Dana Rata-rata Sedalam Waktu 10 Tahun Berapa Ketika Mencari Rata-rata Itu Adalah Harga Dari Nominal Yang Dikeluarkan Perusahaan Dibagi Dengan Yang Terjual Berarti Berapa 10.000 Rupiah Plus 9.700 Dibagi Dua Hasilnya Berapa Itu 9.850 Rupiah Kemudian Biaya Ekstra Yang Harus Kita Keluarkan Disana Adalah Asumsinya Setahun 300 Hari Kemudian Prosentasenya Tadi Bunganya Disana Tadi Waktu Yang Digunakan Tadi Adalah 10 Tahun 300 Bagi 10 30 Sehingga Beban Yang Harus Dikeluarkan Perusahaan Di setiap Tahun Adalah Berapa 4% Kali 10.000 Plus 30 Hasilnya 430 Sehingga Berapa Biaya Obligasinya Yang Harus Dikeluarkan Sebelum Pajak Beban Setiap Tahun 430 Tadi Dibagi Dengan Selisih Rata-Rata Dimana Obligasi Tersebut Digunakan Selama 10 Tahun Yaitu 430 Dibagi 9.850 Kali 100% Hasilnya 4,36% Nah Itu Adalah Cara Ketika Kita Menghitung Berbagai Macam Biaya Daripada Yang Harus Dikeluarkan Ketika Perusahaan Mencari Sumber Pendanaan Mungkinin Dulu Nanti Kita Akan Sambung Lagi Di Materi Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima